Di vertikalnya, nah ini badan kapal kemarin, ini bagian-bagian yang terbuka. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut, dapat dinyatakan bahwa KRI Nagala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah hukum. Kita semua bangsa Indonesia menyampaikan kesedihan yang mendalam atas musibah ini, khususnya kepada seluruh keluarga awak kapal selang. Ini adalah kemudi horizontal, ini kemudi vertikalnya, nah ini badan kapal. Ini bagian burita. Bukan atau tidak human error, jadi bukan human error. Karena saat proses menyelam, itu sudah melalui prosedur yang betul. Jadi mulai laporan penyelaman, kemudian dia terdengar dari penjejak kemarin itu, melaksanakan peran-peran, peran persiapan kapal bersempur, peran penyelam dan sebagainya. Dan saat menyelam juga diketahui lampu masih menyela semua, artinya tidak blackout. Masih dari laut dalam yang sampai 888 tidak bisa kita tentukan sekarang. Nanti kita ekskisikan, tapi yang penting bahwa kita ada niatan untuk mengangkat kapal ini. Tentunya tadi yang saya sampaikan, caranya pun nanti dengan bagaimana akan kita menyukurkan dengan organisasi di S90. Terima kasih.